Kalau masyarakat, kalian ketika janji-janji capres, ada janji 100 janji, itu belum tentu satu dijalanin. Ya, rumah DP 0% lah, rumah ONO lah, mana ada rumah DP 0%-nya Anies sampai sekarang. Intinya otaknya itu dari dia. Dia pengen meraih kekuasaan, jadi bisa lama berkuasa. Sekarang situasinya berbeda sama Prabowo. Prabowo di 80-an. Sorry ya, tapi dia itu udah mendekati mungkin kematian. Bagaimana seseorang bisa bekerja apabila kesehatannya, misalnya dia mau gandeng siapa. Jadi sekarang bisa aja dia beranam sama Megawati, ya kan? Besok bisa aja berubah lagi, kita lihat dia cipok-cipokan. Ya bisa aja, kenapa? Ya itulah dinamika politik. Saat ini saling menci, besok saling cinta. Besok saling kangen. Kan sudah terbentuk jaringan hubungan diantara mereka, disitu itu jangan hilang loh. Justru yang orang-orang berpikir Prabowo bisa jadi detaktor, kalau Papi beranam lain. Yang bisa jadi detaktor itu justru menurut Papi nantinya si, kalau nggak Jokowi, Megawati. Terahnya dia. Dugaan Papi ke situ. Iya dong. Megawati kan dia berusaha jadiin Puan tadinya. Cuma Puan anjlok aja, nilai suaranya. Emangnya kamu pikir yang mau jadi capres, capres-cawapres dari PDIP yang mau diusung siapa awalnya namanya? Kalau awalnya Puan. Puan. Kalau kita lihat 01. 01 tuh kekuatannya apa sih? Dia dosen, profesor. Berarti dia itu book smart. Kamu tahu book smart kan? Dia masuk akademis, belajar, dan otak dia sudah dilatih. Kalau ada masalah ini, solusinya apa? Dia tahu tuh. Masalah ini solusi ini. Masalah ini solusi ini. Jadi dia tipe orang yang thinker. Tapi dia bukan executor kelemahannya. Iya kan? Maksudnya apa? Dia bukan executor. Dia bisa tahu nih, satu tambah satu sama dengan dua. Disuruh implementasi dua itu dia nggak bisa. Banyak yang kayak gitu. Yang banyak. Contoh guru hukum. Secara hukum dia tahu pidana ini begini-begini, pendatanya begini-begini. Ada klien suruh urus kasus pidananya. Nggak meres. Karena dia nggak pernah ngurus. Jadi itu kekurangan kelemahan dia tuh di situ kita lihat. Kalau kita lihat dari akademis. Kalau kita lihat dari sistem kerjanya, dia sudah pernah jadi gubernur, masih oke lah. Dan juga karakternya dia selama ini ya, walaupun dibilang ada dugaan waktu itu Formula One, jadi dibilang dia ada dugaan korupsi di situ. Tapi selama belum ada terbukti, maka secara hukum positif di Indonesia, itu dianggap belum ada. Iya dong? Kan kita mengalut asas presumption of innocence. Jadi kalau dia belum diputus bersalah, kita nggak bisa bilang, wah Anies kamu korupsi. Jadi masih terbilang bagus dia punya rekod. Nah itu dari 01, salah satu sembilan naga, kepala naga zaman dulu, bilang sama papi, kamu mendingan jangan masuk politik deh Alvin. Makanya sampai sekarang nih, saya nggak pernah masuk politik nih. Ya kan? Saya tanya, kenapa? Politik itu selalu berubah-berubah. Dan politik itu, janji itu dibuat to be broken. Promises are made to be broken. Jadi kalau dibilang saya tidak akan mencalonkan saat ini. Tapi ketika politik itu dinamis dia berubah, dia akan berubah. Saya contoh dulu, Prabowo sama Jokowi, gontok-gontokan. Sekarang ngeserah banget, ya terkasih kan? Makan soto bareng berdua, gimana? Ya terus, mau gimana? Itulah politik, dinamika politik. Hal yang sama dengan PDIP Megawati dengan Jokowi. Dulu udah kayak ibu dan anak tuh, kemana-mana ditenteng tangannya. Sekarang mau dipegang tangannya Megawati, nang sudi dia. Ya kan? Kenapa? Di situ sudah berubah, dinamikanya berubah. Ya kan? Atas apa kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, Megawati gak bisa terima. Dan vice versa di situ. Jadi inilah, kamu harus mencamkan bahwa kalau orang ngomong-ngomongnya begitu tentang memberikan janji dalam hal potik, itu gak usah dianggap. Ini berlaku juga untuk masyarakat. Kalau masyarakat, kalian ketikan janji-janji capres, ada janji 100 janji, itu belum tentu satu dijalanin. Ya, rumah DP 0% lah, rumah ONO lah. Mana ada rumah DP 0%-nya Anies sampai sekarang? Hal yang sama sama Jokowi. Jokowi bilang apa? Jagi-nya ketika dia jadi presiden. Revolusi mental. Mental sekarang ini malah makin berantakan dibanding dulu. Benar gak? Kamu lihat, ini baru kopi baca berita lagi di detik. Ya kan, tamara itu anaknya dibunuh sama pacarnya. Bayangin, orang itu sampai mau bunuh anak dari pacarnya sendiri. Jadi itu moral, mentality di Indonesia ini makin lama makin degradasi. Di situ. Jadi kalau dibilang ada revolusi mental oleh Jokowi, gak ada tuh. Jadi itu adalah salah satu janji-janji kampanye yang gak terrealisasi. Nah, jadi kalau 02, ya kan, 02 ini dia kalau kita lihat di berita-berita pun tercera ya bahwa ada dugaan penelanggaran HAM tahun 98. Jadi gini, orang selalu bilang sama saya, Pak Alvin, buka dong tentang Prabowo, penelanggaran HAM, penelanggaran HAM. Lah, apa yang mau saya buka? Udah pengetahuan umum. Jadi setiap kali Prabowo itu jadi presiden, serangannya itu terus. Jadi semua orang udah tahu. Ngapain kita kasih tahu lagi sesuatu yang orang udah tahu? Ya kan, jadi kayak kamu misalnya saya bilang, Beb, kamu tahu gak? Gula itu rasanya manis. Kamu masih ngomongnya apa? Tau. Udah tahu. Terus aku ngomong lagi, Beb, tahu gak gula rasanya manis? Kalau aku ngomong gitu terus kamu kesel gak? Iya. Nah, ngapain gue udah tahu kok? Gak pernah ada disidangkan terbukti bersalah terus dihukum. Kalau dia benar-benar melanggar HAM, hukumannya tuh hukuman mati loh. Orangnya masih hidup, jadi itu masih dugaan. Nah, kayak Jessica. Jessica itu kan di fondusnya bersalah. Tapi benar dia membunuh atau enggak, kita gak tahu sebenarnya. Tapi dia di fondusnya bersalah. Kalau Prabowo, gak ada fondus bersalah dia. Cuma dikeluarkan aja disitu kan. Nah, benar atau enggaknya kita juga gak tahu. Tapi, waktu di Amerika, ya, biar supaya tahu ya, Alvin Lim itu orangnya netral. Apa yang saya tahu, saya ngomong. Waktu di Amerika, saya kerja di bank. Bank of America namanya, B of A. Nah, B of A itu orang-orang Indonesia tuh di blacklist. Waktu tahun 95, 96, 97 tuh kalau mau buka rekening di Amerika tuh gak boleh. Kita tuh masuk daftar blacklist. Saya bingung dong kenapa. Jadi di bank itu, di belakang, di back office-nya tuh ada buku tebel. Handbooknya. Handbook, saya buka-buka, disitu ditulis tuh kenapa Indonesia di blacklist. Salah satunya dia ceritakan tentang informasi dari CIA. CIA itu Central Intelligence of America. Ya kan, itu bahwa Prabowo lah yang mengatur dan mengurus intinya otaknya itu dari dia. Itu data dari CIA, dari Amerika. Makanya, ya kan, atas hal tersebut, itu sempat berapa lama itu? Prabowo tuh gak boleh ke Amerika, di bank. Jadi hal tersebut, ya gini ya, balik lagi ke kepercayaan kita. Kita boleh berasumsi, tapi fakta secara Indonesia ini mengatur hukum positif. Kalau dia belum difonis bersalah, ya kita gak bisa bilang dia bersalah. Itu masalahnya di situ. Jadi tetap yang Papi ngomong ini masih berupa dugaan. Walaupun dugaan ini diperkuat oleh apa yang Papi lihat dari buku tersebut di Amerika. Ada buku blacklist, gitu ya. Jadi hal-hal tersebut, kenapa Papi tahu? Ya Papi ngomongin aja apa yang ada. Ya kan? Tapi ya balik lagi, masa lalu, semua orang pasti ada salahnya. Ya kan, Papi pun pernah nyogok, pernah nyuwak. Sekarang yang gak mau, bukan berarti. Orang udah baik, terus semuanya jadi baik. Kan belum tentu begitu? Merti ya? Jadi tergantung orangnya. Jadi kalau kita bilang, ini karena kesalahan satu orang, terus kita bakal judge dia, ya sulit. Tetapi, yang menurut Papi, konser utama tuh bukan di situ, bukan di pelanggaran HAM. Kalau pelanggaran HAM, dulu kenapa dia mau melanggar HAM? Kalau misalnya ada nih ya, pemikiran Papi. Dia tuh masih muda. Dia pengen meraih kekuasaan, jadi bisa lama berkuasa. Sekarang situasinya berbeda sama Prabowo. Prabowo udah 80-an. Sorry ya, tapi dia itu udah mendekati mungkin kematian. Kita lihat beritanya beberapa kali pandangan mata dia kabur, udah pernah kena stroke, ya kan? Itu yang paling utama sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa bekerja apabila kesehatannya membebani dia? Karena kalau orang stroke, orang hipertensi, itu kan, Papi aja kamu lihat nih. Kena darah tinggi, kena cuci darah kan. Seminggu dua kali udah gak bisa kerja nih. Udah mau gak mau, udah berbaring, diranjang. Nah gimana kalau orang yang kayak dia yang semuanya udah misalnya rusak badannya? Kalau nanti misalnya ya, misalnya dia kepilih nih, jadi presiden. Wah pesta seneng gitu kan. Terus kita gak tau amit-amit misalnya, amit-amit dipanggil Tuhan gitu. Nanti berarti wakilnya jadi, wakilnya menurut si Gibran berarti jadi presiden dong. Kalau gitu gimana negara kita? Kalau misalnya sampai-sampai. Ya apa-apa, memang biasa kayak begitu. Kalau memang presiden meninggal, wakil presiden yang naik. Ya kan selalu kayak gitu. Kaisang. Ya bisa Kaisang, bisa orang lain. Kalau menurut Papi sih bakal orang lain. Karena kalau dia masukin Kaisang, pasti ricuh Indonesia. Pasti kerusuhan. Jadi dia udah diambillah koalisi nih. Misalnya dia mau gandeng siapa. Jadi sekarang bisa aja dia berantem sama Megawati. Ya kan? Besok bisa aja berubah lagi kita lihat dia cipok-cipokan. Ya bisa aja, kenapa? Ya itulah dinamika politik. Saat ini saling benci, besok saling cinta. Besok saling kangen. Kan sudah terbentuk jalingan hubungan diantara mereka. Di situ itu jangan hilang loh. Ya makanya Jokowi pun, seberapa banyak dibenci sama Megawati, dia berusaha Ngerangkul. Mediasi. Iya. Itu kamu harus lihat. Jokowi itu tipenya, tipe mau ngerangkul. Jadi dia tipe orang yang berbagi kekuasaan. Dia pemimpin tertinggi, tapi kekuasaan-kekuasaan gue bagi. Biar apa? Biar pada anteng. Dikasih kekuasaan. Tapi kalau misalnya nanti presiden kita yang terpilih, pastornya itu pemimpinnya diktator, bisa gak kalau misalnya nanti pemilu ini nanti 14 Februari jadi pemilu terakhir kita? Bisa aja. Banyak orang yang takut kayak balik lagi ke jaman Soeharto. Bisa aja. Dan itu terjadi dengan salah satu contohnya yang dilakukan oleh, yang kita duga dilakukan oleh Gibran. Iya kan? Gibran ini kan dia mengkondisikan MK, kalau memikiran orang. Jadi di MK yang tadinya dia tuh tidak bisa jadi wakil presiden, dirubah tuh. Secara hukumnya dirubah, sehingga dia bisa. Padahal umur dia belum cukup. Tapi dengan tambah infrasa, pernah menjadi kepala daerah, bisa lah dia jadi wapres. Nah, itu pun hal yang sama nanti bisa dilakukan nih. Kalau sekarang misalnya gak bisa turun-temurun satu presiden atau ditaktor, nanti kan tinggal dirubah lagi undang-undangnya. Kalau dirubah ya sudah bisa memperbolehkan. Itu bisa aja. Kalau dulu semua orang berpikir bahwa Prabowo yang akan ditaktor. Kalau Papi gak. Kenapa? Dia tuh udah tua. Dia kalau mau berkuasa pun udah berapa lama. Ya 80. Paling banter ya setahun, satu periode, dua periode. Udah pasti sulit dia untuk ini. Karena umur manusia. Dan kesehatan dia udah deteriorating. Kecuali dia masih fit ya. Cegar bugar. Oke lah. Kita masih optimis. Jadi kalau orang kesehatan aja sudah gak ada. Apa yang terjadi dengan mentalnya? Udah gak ada abis sih. Di situ. Tapi dia cuma mau, ah minimal sebelum gue mati, gue pernah jadi presiden RI. kebanggaan gitu. Justru yang orang-orang berpikir, Prabowo bisa jadi ditaktor. Kalau Papi beranggapan lain. Yang bisa jadi ditaktor itu justru, menurut Papi nantinya si, kalau gak Jokowi, Megawati. Terahnya dia. Megawati? Jugaan Papi ke situ. Iya dong. Megawati kan dia berusaha jadiin Puan tadinya. Cuma Puan anjlok aja nilai suaranya. Emang kamu pikir yang mau jadi capres, capres-cawapres dari PDIP yang mau diusung siapa awalnya namanya? Oh awalnya Puan. Puan. Jadi kalau PDIP keluar-keluar politik, politik dinasti yang dilakukan oleh Jokowi, mereka sudah mendahului politik dinasti. Di situ. Kalau dia bilang, wah ini merubah MK. Nah, Megawati di DPR, ini juga bisa merubah undang-undang. Merupi gak? Gitu loh. Merubah undang-undang bisa melalui DPR, bisa melalui MK. Makata. Nah. Ah. Ah. selamat menikmati